Dan saudara, pagi hari ini pendeta Christopher Chu adalah kawan lama saya yang pertama kali saya pergi ke Malaysia untuk sekolah di sekolah Alkitab. Saudara beliau bukan saja melayani saya dengan luar biasanya, beri tempat tinggal di tempat dia saudara dengan cuma-cuma. Saya dilayani, diajarin bagaimana pelajari firman Tuhan dan bersama abangnya Badicu yang sudah almarhum saudara. Sesungguhnya saya sangat diberkati pada saat saya ke Malaysia saat itu. Tidak kenal orang tetapi pendeta Chris ini sangat mengasihi saya. Jadi saya tidak dapat lupa kebaikannya. Saya diajarin bagaimana baca firman, word study, buku-buku yang harus saya beli dan peroleh. Dan disitu saya bertumbuh di bawah pimpinan juga pendeta Christopher Chu. Haleluya. Dan beliau adalah multi talenta saudara. Dia lulus di Inggris bidang hukum. Sebenarnya pengacara. Dan juga fashion designer yang dapat award saudara. Khususnya di bagian batik saudara. Dia sangat bagus sekali. Dan tentunya pintar masak saudara. Makanya saudara saya waktu di sana disiapkan berbagai macam makanan saudara. Makanya dia katakan sekarang saya kurus lagi ya. Mungkin tidak makan makanan dimasak dia ya. Beliau sekarang juga melayani di mana-mana saudara. Sangat berpengalaman. Dia telah pergi ke Israel 50 kali. Selama 15 tahun. Jadi saudara dia fasiakan firman. Pewahiwanya luar biasa. Saya mau saudara buka hati saudara. Amin. Pagi hari. Katakan aku mau buka hatiku. Aku buka hatiku. Menerima firmanmu Tuhan. Katakan. Menerima firmanmu Tuhan. Mengubah hatiku. Memperbarui akal budiku. Katakan. Memperbarui akal budiku. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tidakkah. Mari kita mau undang beliau. Pak Teta. Chris Tivachew. Mari kita beri tepuk tangan bagi beliau. Silahkan Pastor Chris. Thank you. Praise the Lord. Luar biasa. Praise the Lord. Puji Tuhan. I give you greetings from Malaysia. Saya berikan. Apa namanya. Kesalaman dari Malaysia. Kami sebenarnya dekat dengan saudara. Apalagi setelah penerbang yang terjun ya. Jatuh. Silahkan. Kami bersama-sama. Muridku menanyakan saya. Kenapa Allah izinkan itu terjadi? Karena di dalam itu banyak orang Kristen. Bukankah mereka berdoa? Bukankah gereja juga mendoakan mereka? Tapi kenapa Pastor? Kenapa ini bisa terjadi? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan sesungguhnya. Kami tidak bisa menjawabnya. Tapi tetap saya percaya Allah itu baik. Allah tentu ada sebabnya. Menijinkan itu terjadi. Sesungguhnya Allah bisa membangkitkan mereka dari mati. Jadi sebenarnya bukan akhir dari segala sesuatu. Jadi pasti ada sebabnya. Tapi saat ini mungkin kami belum mengetahui. Mungkin nantinya Tuhan akan ungkapkan. Amin. Jadi hari ini saya tetap meneruskan pelajaran tentang Shulamite. It has everything to do with the land of Israel. Sesungguhnya kitab ini ada kaitannya dengan tanah Israel, saudara. Luar biasa. This story of the song of songs is very romantic. Can you all see the land of Israel? Apakah saudara bisa melihat ini tanah Israel? Where is Jerusalem? Di mana Jerusalem, saudara? Jerusalem disini adanya. It's on top of a mountain. Jadi lokasinya ada persis di atas gunung. It's like puncak. Seperti puncak ya. Jerusalem di atas puncak. So this is not where Solomon met the beautiful Shulamite. Jadi bukan tempat ini di mana Raja Salomo ketemu dengan wanita yang di Kidung Agung yang namanya Shulamite. Dia met her in Lebanon. Dia sebenarnya bertemu dengan wanita tersebut di Lebanon. In those days they belong to Israel. Pada zaman itu Lebanon masih termasuk wilayah Israel. Because in the time of David. Karena saat jamannya Daud. David prayed 24 hours. Daud itu ya ada pujian penyemang selama 24 jam. Berdoa, saudara. 24 hours for years until the temple was completed. Kita melihat zaman Daud itu pujian penyemang 24 jam sampai saat rumah Tuhan dibangun. When God's presence came down on Israel. Jadi pada saat hadirat Tuhan turun di atas Israel. The borders went to Lebanon. Apa yang terjadi maka wilayah Israel pun diperbesar. Syria. Even Syria belonged to Israel. Suria itu ada di dalam wilayah Israel pada zamannya Daud. All because of worship. Itu semua hasil dari pujian dan penyembahan. When the ark was brought to Jerusalem. Pada saat tabut itu dibawa ke Jerusalem. Dia menaruhkan di dalam kemah ya. Dan Daud menetapkan pujian penyembahan selama 24 jam setiap hari, saudara. And the teams, the worship teams who go in one after another. Jadi ada tim pujian penyembahan itu ya. Terus menerus 24 jam tidak henti-hentinya memuji Tuhan. And as they prayed. Pada saat mereka lakukan demikian. The borders of Israel. Pada saat yang sama, saudara dengar. Apa yang terjadi? Wilayah Israel itu dibesarkan. Saya melihat jemaat di sini juga. Pujian penyembahanmu sangat bagus. Saya sebenarnya mau kalau bisa itu terus-menerus. Saya tidak mau mengajar. Because it will bring down God's presence. And this church will grow. Amin. So you see, he met the Shulamite up here. Jadi saudara lihat ya. Raja Salomo ketemu Shulamite, wanita itu di atas sini. And she's a country girl. Dan dia anak kampung. Bring her back to Jerusalem. Makanya bawa dia di sini sampai ke kota Jerusalem. Into the palace. Masuk ke dalam istana. And the other women. Dan wanita yang lain di istana. Mereka tidak mengerti. Kenapa Raja Salomo itu mengasihi atau mencintai wanita ini. Maybe she's from Manado. Mungkin dia dari Manado. Pak Kris sangat terkesan orang Manado. But she was like us. Dia seperti kita. Semua itu adalah gambaran saja. We were nothing. Kita itu tidak ada apa-apanya. Tapi Raja Yesus lihat sesuatu yang luar biasa di dalam diri saudara. And he wanted us to be with him all the time. Dengar. Dia menghendaki kita semua bersama dengan dia selama-lamanya. Makanya tapi kita harus mengerti bagaimana ya. Mengangkat diri kita dari anak kampung itu menjadi ratu. Kita harus diajarkan. Diajarkan. Dan tentunya pelajaran itu adalah firman Allah. Seperti tadi kita nyanyikan. Ya firmanmu adalah pelita bagi kakiku. Dan terang bagi jalanku. Sudah tahu pelita itu kecil. Jadi sebenarnya itu pelita itu hanya untuk satu orang saja. So you can only go one step at a time. Jadi saudara kita hanya bisa berjalan dengan satu langkah demi satu langkah. And the word is the light there. Dan firman itu adalah terang. So it will help us go one step by one step towards the light. Jadi dengan pelita itu memimpin kita langkah demi langkah menuju ke terang yang di depan. I have to come for Bible class. Oleh sebab itu saudara harus datang ke perpendalaman Alkitab. I have been teaching for more than 20 years. Saya sudah mengajar firman selama 20 tahun. I bring my students to Israel. Saya bawa murid-murid saya ke Israel. I bring them to Turkey. Saya bahkan bawa mereka ke Turki. I bring them to Greece. Saya bawa mereka ke Yunani. Di Israel kami mengikuti jajahan perjalanan Tuhan Yesus. Di Yunani kita mengikuti perjalanan Rasul Paulus. Jejah Rasul Paulus. And in Turkey we do the seven churches of the book of Revelation. Kita mengelilingi tujuh tempat di mana tujuh gereja yang ada yang tertulis di kitab Wahyu. Setelah 15 tahun. Mereka katakan satu kali pergi ke sana lebih dari 15 tahun pelajaran yang saya berikan. Karena mereka mengalami Kristus di tempat itu. Luar biasa. Setiap rock, setiap stone, setiap bunga menunjuk Tuhan Yesus. Menyatakan Yesus. The Hebrew language is like the Chinese. Bahasa Ibrani itu mirip-mirip bahasa Mandarin, bahasa Tionghoi. God is not like, you know, it's like called a light. You know God is called light. Ala itu terang. His power is like thunder and lightning. Kuasanya seperti kilat ya. And Jesus is always called a rock. Tuhan Yesus selalu digambangkan seperti batu karang. A fortress. Tempat perlindungan. So Hebrew is like a word picture like Chinese. Jadi Ibrani itu seperti gambaran yang mirip juga bahasa Tionghoi. So when you sang just now, the deer going after the water. Jadi pada saat kita tadi nyanyikan seperti rusah, rindu, atau haus akan airnya. Sebelum kita ke Israel, kita hanya bisa nyanyikan itu saja. Tapi pada saat kita pergi ke laut mati ini. Dan En-Gedi. Di mana David hit dari Saul. Pada saat di mana Raja Daud sedang dalam pelarian dari Raja Saul. Dia tulis masmur itu. Maka kita akan melihat arti dan makna yang berbeda. David mengatakan, I am that deer. David mengatakan, akulah yang seperti rusah itu. Akulah rusah itu. And I'm running from the hounds of Saul. Saya sedang melarikan diri dari anjing atau apa namanya serbuan Raja Saul. Dan rusah itu tahu pada saat dia masuk ke dalam air. Maka dia akan selamat. Maka dia katakan, Tuhan. As the deer runs to the water. Seperti rusah lari ke air sungainya. Maka hatiku rindu padamu. Karena bagi Raja Daud itu adalah mati dan hidup. Pada saat itu kami mulai mengerti masmur itu yang lebih dalam artinya. Dan apabila kita nyanyikan lagu yang sama itu adalah artinya lebih dalam arti yang lebih dalam kita mulai bisa mengerti. Karena Yesus sesungguhnya adalah kehidupan. Kalau saya tidak sampai terjun ke dalam air itu, maka mungkin saya akan mati. And all my students, they cry. Because their eyes are open. Karena tiba-tiba mata mereka dicelikat. And when they sing now the song. Jadi pada saat kita nyanyikan lagu itu. They understand what it means. Mereka mengerti artinya. Yang lebih dalam. You are my everything. Yesus adalah segala galanya. If I don't have you. Jika aku tidak memilikimu. Life is meaningless. Maka hidup itu tidak lagi ada artinya. Kalau saya hilang engkau Tuhan. Saya tidak ada artinya lagi. The word is alive. Jadi firman itu adalah hidup. You know I've been teaching so long. Saya sudah mengajar begitu lama. I tell my students. I don't see much change. Tapi saya katakan kepada murid saya. Kayaknya kok gak ada banyak perubahan dalam hidup kalian. They look at me. Dan mereka lihat saya. They said you haven't changed either. Dia katakan saya juga gak berubah kadanya. Tapi pada saat kita mengalami Yesus. Kita diubahkan. And the best part of the trip. Dan yang paling bagus dari pekerjaan trip ini. Is at the Garden of Gethsemane. Di Taman Gethsemane. Where Jesus prayed. Pada saat Tuhan Yesus berdoa. Until blood. Sampai darahnya ya. Sudara keluar dari tubuhnya. You know that is the only spot in the whole world. Itu adalah satu-satunya tempat di seluruh dunia. Where you experience the past, the present, and the future. Di situ kita alami yang tahun, yang lalu. Yang saat itu dan yang saat akan datang. On the spot is where Jesus walked. Di mana Tuhan Yesus jalan. Is where he walked. Di situlah dia berjalan, sudara. And you may be standing there. Dan sudara berdiri di atas di mana Tuhan Yesus berdiri. Dan pada saat sudara disana dan mulai berdoa. His anointing falls on you, sudara. Urapannya itu akan turun di atas sudara. And you know that he will come back in the future to that mount of all this. Dan sudara yakin dan tahu bahwa di kemudian hari Tuhan Yesus akan datang kembali. So I experience three in one. Saya mengalami tiga itu dalam satu pengalaman. Saya menjama kekekalan, sudara. And when we were all there. Pada saat kita bersama-sama di situ. When we held hands. Pada saat kita gandengan tangan berdoa. Kami menangis di hadapan Tuhan. And one of our ladies. Salah satu wanita. Called us. He wanted her. Mas yang dari surga turun di atasnya. Dasyat. Dia mulai menangis dan menangis. And we saw her. We don't know what was happening. Kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada saat kami melihat dia. Pada saat lebih dia menangis. Emas itu makin lebih banyak turun di atas dia. Itu emas ilahi. Tidak ada negara lain yang saya alami seperti itu. Saya turunan orang Tionghoa. And I went to Taiwan. Saya pergi Taiwan. I went to the museum. Saya pergi ke museumnya. Saya melihat kebudayaan orang Tionghoa. And I came out of the museum. Very proud to be Chinese. Saya keluar dari museum. Saya merasa bangga. Sebagai orang Tionghoa saya bangga. And I tell the American. Saya kasih tau kepada orang Amerika. Your culture is 500 years old. Kebudayaanmu hanya 500 tahun. Oursus is 1,500 years old. Oh 500 years. Kebudayaan kita 5,000 tahun. But in Jerusalem. Tapi di Jerusalem. Sudara dengar. I'm not proud to be Chinese anymore. Saya tidak bangga lagi menjadi orang Tionghoa. I'm proud to be Christian. Saya bangga menjadi orang Kristen. Sebagai Kristen. Because I experienced 3 in one. Karena saya mengalami 3 dalam satu. I stand at the great wall. I don't get that feeling. Saya berdiri di hadapan great wall di Cina itu. I don't feel like I need to. Tembok. Saya tidak rasakan apa-apa. I go to the Taj Mahal. Aku bahkan ke Taj Mahal di India. I don't. Saya tidak rasakan apa-apa. Only in Jerusalem. Amen. Hanya di? Yerus. Kita akan mau pergi nih. Haleluya. 3 dalam satu. And this is the land where Jesus walked. Disinilah tanah dimana Tuhan Yesus. And here in the Sea of Galilee. Ini di Laut Galilee. In the Mount of Beatitudes. Di gunung kotba di atas bukit itu, saudara. Kotba di atas bukit. I tell my students to stand facing the sea. Saya suruh mereka, murid saya berdiri menghadap laut. And put one hand here. Dan menaruh tantangan di sini. Which is where Jesus came from Nazareth. Dan karena Tuhan Yesus datang dari Nazareth. And go to put the other hand at Tiberias. Dan tak satu tangan lagi di Tiberias. And sorry. And this one too here in Kapernaum. Dan di Kapernaum. And you can see the area is only 15 square miles. Hanya sebesar 15 mil persegi ya. And all the miracles of the Bible happen here. Nah, saudara dengar. Muzizat yang tertulis di Alkitab itu terjadi sekitar itu. The woman with the issue of blood. Wanita yang mengalami pendarahan. The centuron's servant who was healed. The centuron's servant who was healed. Hambanya perwira itu disembuhkan. The miraculous catch of the fish. Dan bahkan penangkapan ikan yang muzizat itu yang banyak. Terjadi di sini juga. Jesus walking on water. Tuhan Yesus jalan di atas air. Juga terjadi di sini. All happened just in... Semua terjadi di sini. 15 square miles. Cuma 15 mil persegi saja. And the gospel has gone around the world. Tapi, Injil Tuhan telah dikabarkan di seluruh dunia. And when we put our hand, when we stand there, around the world. If this is the world. And we put our hand around it. Jika ini merupakan dunia. Dan kami membungkusnya dengan tangan kita. And you know the fingertip will touch New Zealand. Saudara tahu, jari ini akan tentunya... Don't worry. Masuk kakris itu tentunya Israel di tengah. Di jantung kita. Kemudian tangan mengelilingi dunia. Maka ujung dari jari itu itu kena di Selandia Baru. New Zealand. And has the Bible gone to New Zealand? Apakah firman Injil Tuhan sudah sampai di New Zealand? Malaysia. Malaysia. Yeah. And we have come to the source. Dan kita sekarang datang ke sumbernya. What Jesus did in only that small space. Tuhan Yesus hanya kerjakan di tempat yang kecil. Jerusalem, he only spent one week before he died. Jerusalem, dia hanya tinggal selama satu minggu sebelum dia disalirkan. It's a Galilee. Galilee. Where he spent the three years. Di Galilee lah. Yang dia gunakan waktu tiga tahun. And what he did in that small space. Apa yang dikerjakan di Galilee. Yang tempat yang kecil itu. All of us came. Kita semua datang kepada dia. What one man did. Apa satu orang yakukan. In fifteen square miles. Hanya di dalam tempat lima belas mil persegi. Affected the whole world. Mempengaruhi seluruh dunia. And when we realized that. Bahwa pada saat kita sadar dengan hal itu. We felt so blessed. Kita merasakan betapa besar berkat. That we got opportunity to be there. Nah. Karena kita mempunyai kesempatan. Untuk kesana. Karena kita sudah datang Tuhan Yesus. Bagi engkau. Kita begitu di. Dia direndah hatikannya. That he put his arms. Dia memeluk kita. Dan semua kita mulai menangis. I never cry so much. As I go to Israel. Kayak gak pernah nangis begitu banyak. Kecuali di Israel. Because you cry for the people who don't know Christ. Karena saudara akan menangiskan mereka yang tidak kenal Tuhan Yesus. The very Jews he died for. Pilihannya orang Yakudi yang dia telah mati bagi mereka. The Palestinians. Orang Palestini. And in my country. We cannot even use the word Allah. Sekarang kami tidak bisa pakai kata Allah di Malaysia. We could not sing your song. Kita tidak bisa nyanyikan lagu kita ini di Malaysia. Because we cannot use the word Allah. Karena kita tidak boleh diizinkan memakai kata Allah. But we must love. Am I right? Tapi kita tetap mengasihi. We must love our enemies. Kita harus tetap mengasihi musuh kita. Amin. So now we will story of the Shulamite. Kita akan melihat cerita Shulamite lagi. And we will see what she has learned. Kita akan melihat apa yang dia telah belajar wanita Shulamite ini. You see in the church where I'm working. Sudara tahu di mana gereja, di mana saya layani. It is 75 years old. Gereja ini sudah 75 tahun lamanya. There are people there who started with the church. Bahkan ada jemaat yang dari mulanya gereja itu didirikan sampai saat ini. And today you all celebrating the first year, right? Kita hanya setahun saja, Sudara. Do not despise the day of small beginnings. Jangan kita mengabaikan hal yang kecil pada mulanya ini. This area may be only 15 km, right? Mungkin tempat ini juga seperti 15 km persegi, ya? But Pastor Jeremiah may bring the whole world. Oh, praise the Lord. Amen. Be crucified. Praise God. And so now we go to the first understanding. What do you think she learned? Apa sih sebenarnya wanita Sulama ini belajar? She could be queen, ya? Dia mungkin bisa menjadi ratu, ya? And what has she learned from her relationship? Apa yang dia belajar hasil dari hubungan intim dengan Raja Salomo ini? So the first step is... Dengar sudah, langkah pertama. Do not give up. Jangan menyerah. There are times we do not feel the presence of Jesus. Ada saat-saatnya kita tidak merasakan hadirat Yesus. Well, I go to churches where there is no anointing. Saya pernah layani di gereja di mana sama sekali tidak ada urapannya. There is no presence of God. Tidak ada hadirat Tuhan. And my heart is so sad. Hati saya begitu sedih. Because it's worse to be lost, not in the world, but in the church. Sebenarnya hal yang paling menyedihkan adalah hilang di dalam gereja. Lebih dari jiwa yang hilang di dunia. So I ask them, why you come to church? Kemudian saya tanya kepada mereka, kenapa engkau datang ke gereja? Because they say we have to be buried by the church. Alasannya karena kami harus dikuburkan melalui gereja. Because the pastor must sign for you to be buried in the Christian temple. Jadi saya harus tanda tangan sehingga baru boleh dikuburkan di tempat kuburnya Kristen. And if you don't come to church, Jika saudara tidak datang ke gereja, The pastor may not know who you are. Maka pendeta itu tidak kenal. And your children cannot get married there. Maka anak saudara tidak bisa nikah di sana. So I ask them, what is a pastor? Jadi bagi saudara, pendeta itu apa? What am I to them? Apa sih di matamu aku ini? Atau pendeta itu? Dia bilang, marry us and bury us. Berarti pendeta itu hanya menikahkan kami dan menguburkan kami. That's all. Itu saja. Menyedihkan saudara. Jangan sampai begitu di GL ya. Ya. But I realize I must bring back the fire. Tapi saya sadar, saya harus bawakan api itu kembali. So I have taught that for many, many years. Maka saya mengajar mereka bertahun-tahun. I teach them about Holy Spirit. Saya ajarkan mereka tentang roh kudus. Because they don't have. Karena mereka tidak mengerti firman atau roh kudus. They think he's a big bird. Bagi mereka, mereka anggap roh kudus itu hanya seekor burung yang besar. They don't understand. Mereka gak mengerti. Makanya umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Jadi satu hal yang kita belajar hari ini. Yang pertama-tama. Do not. Jangan. Menyerah. And in this case. Do not. Quench the holy. Dan jangan tengah. Jangan dukakan roh kudus. Di sini dikatakan jangan menyerah bagaimana perjalanan ini sulitnya. Bagaimana sulitnya juga perjalanan ini. Perjalanan rohani bagaimana sulitnya. Jangan menyerah. Look at that. Dan jangan mendukakan roh kudus. The next one. Kemudian. She has the answer to her question. Dan dia mempunyai jawaban atas pertanyaan dia. Where do you feed your flock? Di mana engkau menggembalakan domba-domba? Because she knows. At first she thought he was a shepherd. Karena pertama-tama dia anggap Salomo. Dia tahu Salomo itu sebagai gembala. And she wants to be where he is. Dan dia rindu untuk bersama gembalanya ini. And in the middle east. Dan di timur tengah gembala has to bring the sheep to eat where there is grass. Jadi dia harus ya gembala harus memimpin atau memimpin apa namanya domba-domba itu ke tempat dimana ada rumput. And sheep are very fussy. Dan domba-domba ini sangat cerewet. They don't eat anything. Mereka tidak sembarangan makan rumput. It must be grass that is with dew. Jadi mereka hanya makan rumput itu yang ada embunnya. And it must be at the right time. Jadi waktunya pun harus tepat. Because when the sun comes up there's no more dew. Karena saat dimana matahari itu sudah naik dan tidak ada lagi embun. Domba-domba itu tidak akan makan lagi. You cannot eat too much. Dan mereka tidak boleh makan terlalu banyak juga. It must be too much water. Dan karena akan terlalu banyak air di dalam tubuh mereka. So he must always go looking for the right step. Maka gembala ini harus terus menerus mencari tempat yang tepat untuk domba-dombanya makan. So the Shulamite say, I will follow you. Maka wanita Shulamite ini katakan, aku akan mengikut engkau. Because she wants to be within. Karena dia rindu bersama gembalanya. So where are you Lord Jesus? Jadi kita juga demikian. Kita tanya, dimana engkau Tuhan Yesus? I want to be with you where you are. Aku mau selalu bersamamu. Dimana engkau ada, aku mau bersamamu. And she gets the answer. Maka dia mendapati jawabannya. Among the lilies. Di tengah-tengah bunga bakung. And there you see the picture. Dan saudara lihat gambarnya. It's not flowers, you know. Sebenarnya bukan bunga. But people. Jadi bunga bakung itu artinya jiwa-jiwa. And who are pure. Who are pure like the lilies. Dan jiwa-jiwa yang tulus dan kudus seperti lilies. You saw the children just now. Saudara lihat. Are they innocent? Anak-anak yang tulus hatinya ini anak-anak kecil. Setiap mereka cantik. Because they're innocent. Karena mereka masih tulus. That's where Jesus is. Itulah dimana Yesus. You know when John, you know, is the last apostle to be alive. Jadi Yohanes adalah rasul yang hidup yang paling lama. Yang terakhir. Yang belum meninggal. So every Sunday they will bring him to church on a stretcher, you know. Jadi mereka bawa ini Yohanes itu ke gereja dengan menggotong dia. And everyone just wait for him to give the message. Jadi mereka menantikan. Supaya Yohanes itu memberikan firman. And it's recorded in the book of John. Dan disitu ditulis di kitab Yohanes. Satu Injil Yohanes. Yes. First John, second John, third John. Yohanes satu, Yohanes dua. And all he says is one line. Apa yang dia katakan hanya satu kata saja. Love one another. Mengasihilah satu dengan yang lain. Little children. Anak-anak kecil. Love one another. Mengasihi satu dengan yang lain. Like little children. Seperti anak-anak kecil. One line sermon. Cuma satu kata. Ini satu Yohanes dua orangnya tiga. Sebenarnya cuma satu. Intinya. And that is all that matters. Itu yang paling penting. Next one. Kemudian. Always go back to the source. Ingat. Selalu kembali ke permulaan atau ke sumbernya. Yaitu Allah. Kembali ke sumbernya. Yaitu Allah. When I am dry in the spirit. Saat saya merasa kering di dalam roh saya. I go to the word of God. Saya kembali ke dalam firman Tuhan. Itulah air hidup firman Tuhan. And I go to Israel. Dan saya pergi ke Israel. And every time I go there. Setiap kali saya ke sana. I feel revived. Saya dibangkitkan iman saya. You know what the guide calls me. Sudah tahu ada orang yang sebut saya. Welcome home my brother. Kembali. Selamat pulang ke rumah katanya. Ya waktu itu. Pak Chris ke Israel. Karena begitu seringnya ke sana. And I bring them to the Temple Mount. Dan saya ajak mereka ke Temple Mount. And I show them their future home. Dan saya tunjukkan inilah rumah. Yang nantinya mereka akan tinggal. And they are very frightened. Mereka sangat takut. It's very small. Karena begitu kecilnya. They say pastor. Pastor. It's too small. Terlalu kecil bagi kami. The size of four football fields. Karena hanya. Football fields. Oh empat lapangan football ya. Hanya sebesar itu saudara. So not many will go to heaven. Itu saudara. Kayaknya gak begitu banyak yang masuk surga. So I say don't worry. Jangan khawatir. The new Jerusalem will come down there. Karena Jerusalem baru akan turun. And in your apartment. Dan apartemen engkau. No kitchen already. Gak ada dapurnya. There's no toilet too. Gak ada WC. Because we don't need to cook and eat anymore. Kita gak perlu masak. Gak perlu buang air lagi. And we will travel. With the sound of thought. Dan kita akan pergi kemana-mana dengan cepat pikiran. Kecepatan pikiran. And everything that we held dear in this life like gold. Sudah gak dengar. Apa yang kita begitu sayangi di dunia ini seperti mas. It would be like dirt on the feet. Seperti debu. Seperti kotoran di surga. Ada apa-apa. Member of the church said to the pastor. Jadi ada seorang jemaat bicara kepada pendetanya. Yes. And he said. Pastor. If I go to heaven. Can I bring one thing only? Dia tanyakan kepada pendetanya. Kalau saya ke surga. Boleh gak saya bawa satu saja dari dunia? So the pastor said. Oke. Pastor bilang. So he went to heaven. Dan kemudian dia pergi ke surga. With a bag. Dengan tasnya. And St. Peter said open. Oh dan itu Petrus buka. Tanya buka kan tasnya. And you know what is inside? Sudah tahu apa di dalam tasnya? Gold bath. Wah emas. Batang emas. And St. Peter was very happy. Petrus ternyata senang sudara. He said just what we needed. Ini apa yang kita butuhkan. More roads in heaven. Supaya lebih banyak jalanan. Di surga. Bayangkannya. Emas itu gak ada artinya. You cannot buy your way to happen. Sudara tidak bisa beli keselamatan dengan emas. All the things we hold valuable in this world. Semua yang sudara merasa bernilai, berharga di dunia ini. Tidak ada artinya di. All that matters. Yang paling penting. Is your relationship with Jesus. Hubungan sudara dengan Tuhan. Tuhan. Amen. Number three. Yang ketiga. Submission. Tunduk. It's very difficult to submit. Tunduk adalah ketaatan yang sejati. Tunduk adalah ketaatan yang sejati. Saya selalu beritahu kepada sang istri atau istri-istri. Mendingan belaga jadi bodoh. Let the man win the argument. Biarlah periaya menanglah dalam argument yang menang. Dalam pembicaraan. That is submission. Itulah. Yang namanya taklub dan tunduk. Karena wanita istri lebih pintar dari perihak. You are actually stronger than a man. Sebenarnya wanita lebih kuat. Haleluya. When my friend went to see the wife give birth. Dan pada saat teman saya melihat istrinya melahirkan. He fainted. Dia pingsan sedara. Di rumah sakit. So woman is stronger. Wanita gak pingsan ya. Lebih kuat makanya. So woman must be wise. Makanya wanita harus bijak. You know you are stronger and smarter. Sudara tahu saudara lebih pintar. Dan lebih kuat. And submission is true. Give the man the glory. Ya, berikanlah periaya kemuliaan. Give your strength to him. Berikan kekuatan saudara kepada suami saudara. And your intelligence. Bahkan kepinteran saudara kepada mereka. So that is the third one. Luar biasa ya. When we submit to Jesus. Pada saat kita tunduk kepada Tuhan Yesus. So what can we give Jesus? Yesterday we learned. I'll ask you now. Ayo, sekarang mau ditanyakan. Apa yang saudara bisa berikan kepada Tuhan Yesus? Yes. What is that? Submission. Submission. Yesterday you can give back to Jesus. Something. Jadi sesuatu yang saudara bisa berikan kepada Tuhan Yesus adalah ketaatan. First, your talent. Ingat diberapa poin yang banyak itu. Talenta. Your spiritual gifts. Karunia roh kudus. Karunia roh kudus. Your time. Waktu saudara. Waktu saudara. Like today. You're giving. Right. Your time. Your energy. Kekuatan saudara. What else? Yes. Praise and worship. Your heart. Dari hati. Your heart. He doesn't want your mouth. He wants your heart. Dia mau hati. Praise and worship. Ujian penyaman. Dan melalui dengan segenap hati. And just now you collected something. Jadi tadi. Dengan uang kita. Your resources. Dan bisa berikan itu kembali kepada Tuhan. Yes. That is submission. Itulah yang artinya. Tunduk. You keep back God. Everything God gave you. Dan engkau berikan kembali kepada Tuhan. Apa yang Tuhan telah berikan kepada saudara. Amen. And the hardest to give is your life. Yang tentunya yang paling sulit untuk kita berikan kepada Tuhan adalah hidup kita. Nyawa kita. That's what Polycarp did in the church of Smyrna. Jadi hamba Tuhan yang 2000 tahun yang lalu namanya Polycarp. He was so beloved by his people. Dia adalah seorang yang begitu dikasih oleh jemaatnya. And when the Romans came. Yang pada saat tentara Romawi datang. With emperor worship. Untuk memaksa dia untuk menyembah raja. Kaisar. They hit the bishop in the countryside. Dan mereka melarikan Polycarp ini sampai ke gunung. ke pendalaman. And so what did the Romans do? Jadi apa yang orang Roma lakukan? They brought a young girl. They took a young girl from the church. And force her to tell. Memaksa dia untuk memberitahukan lokasi di mana Polycarp itu berada. So they went there to arrest him. Akhirnya tentara Romawi menangkap dia. And when the Polycarp saw them. Pada saat Polycarp ketemu dengan mereka. He asked them. Have you eaten? Dia tanya. Bahkan Polycarp gak mengerti kan. Dia tanyakan kepada tentara Romawi. Apakah engkau sudah makan? And he cooked for them. Bahkan dia masak makanan bagi tentara Romawi yang mau menangkap dia. And then he said. Give me two hours to pray. Dan kemudian dia baru tahu. Dan dia minta supaya. Dia diberikan waktu. Dua jam untuk berdoa. Setelah dia berdoa. Dia ditangkap. Dia siap. Untuk memberikan hidupnya. They brought him to be burned. Dan dia bawa Polycarp untuk dibakar hidup-hidup. And he said you don't have to tie me. Dia katakan kau tidak perlu ikat saya. I won't run away. Saya tidak akan lari. So when they lit the fire. Pada saat mereka menyalakan apinya. The wind came and blew it out. Tiba-tiba ada angin yang meniup api itu. Sehingga api itu. So a Roman soldier took the spear. Dan tentara Roma ambil tombak. Like Jesus. Seperti Tuhan Yesus ditusuk oleh tombak. Polycarp itu ditusuk juga. Then his blood came. Dan kemudian darah itu keluar dari tubuhnya. And the fire died out. Sekali lagi api itu. All died out of the fire. So they were so angry. Dia begitu marahnya. Karena tidak bisa bunuh. They took the sword. Dan akhirnya. Makai pedang. Penggal kepala. He was faithful to the end. Dengan. Dia setia. Sampai pada. Akhirnya. Usianya 83 tahun. Yesterday. When I went back to my hotel. Pada saat saya kembali ke hotel. Kemarin. When the wifi came on. The wifi datang. My friends. Send me news. That her mother died. Dan saya dapat kabar bahwa. Ibu dari kawan saya meninggal. At 6 p.m. Pada malam. Sore hari jam 6. The mother was sick. Karena ibunya itu sakit. But not serious. Tapi kelihatannya tidak berat sakitnya. So she went and brought her in the car to the hospital. Dan di bawah. Ibunya itu buru-buru ke rumah sakit. But they arrived. Tapi pada saat tiba di rumah sakit. Dia sudah meninggal. But she is in Christ. Tapi dia ada di dalam Kristus. And the whole family are at peace. Jadi seluruh keluarganya merasa damai. Amin. Amin. So life can just go off. Jadi saudara dengar hidup itu bisa demikian. Dia dicabut demikian saja. So submission is important. Dengar saudara. Tunduk itu adalah penting. If you love me, Jesus says. Tuhan Yesus katakan juga engkau mengasihiku. Engkau akan taat kepada perintahku. Amin. Amin. Next one. Keep on believing in faith. Terus percaya dalam iman. You know it's not believing your faith. Bukan percaya dengan iman saudara. Believing in Jesus. Jadi iman terhadap Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan percaya kepada diri saudara. So you know. Everyone ask me in the air crash. Why does he allow the missionary with his wife and the infant girl done? Saudara yang barusan terjadi di air crash ini. Kenapa mereka tanya kepada saya. Kenapa Tuhan izinkan anak-anaknya. Yaitu orang Kristen bahkan missionaris yang dari Korea itu meninggal. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Kenapa? 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 My answer is, I believe in Jesus. Tetap jawab saya, aku tetap percaya pada Tuhan Yesus. Because Pastor Philip Mantova. Yeah, Pendeta Philip Mantova. Gerja gembala dari Mawasaron di Surabaya. They had 40 members. 45. 45. Mereka ada 45 jemaat yang ada di pesawat itu. Yang semuanya meninggal. dan di dalam ruang doa di bandara Surabaya mereka berdoa dan mereka yang keluarganya yang dimana jasadnya ditemukan mereka berdoa mereka saling menguatkan menghiburkan keluarga-keluarga yang yang ada dimana yang ada keluarganya meninggal and you know what he said all those people around them semua orang itu ada di tengah-tenah yes, they're not Christians orang-orang itu bukan Christians and when they saw Christians who lost families comforting those who just lost jadi mereka melihat orang Kristen ini yang bahkan menghibur keluarga mereka yang gak kenal Tuhan yang juga mungkin ada saudaranya meninggal mereka terkejut gitu don't need to kejut mereka nangis karena orang Kristen masih bisa menghiburkan orang lain and you know they said they found some bodies floating they were holding hands bahkan kita juga tahu ya passenger atau yang penumpang yang ditemukan di laut itu masih pegangan tangan mereka pasti sedang berdoa dua tiga masih pegangan tangan jasad ini masih di laut itu ketemu and you know how difficult it is for the church karena bayangkan betapa susahnya bagi gereja you got to find that 45 bodies karena untuk menemukan 45 jasad every day there is a funeral setiap hari ada pemakaman for 45 days if they find all mungkin kalau 45 hari kalau mereka mendapatkan semua jasad but if they don't tapi jika tidak it may spledge for a year mungkin dalam satu tahun so difficult itu adalah hal yang susah but the faith the faith the faith of those people praying praying everyone is united all of us just started praying we are united jadi tiba-tiba karena kejadian ini kita semua mulai saling mendoakan that is one good thing that happened from this ini merupakan satu hasil yang luar biasa ya karena kejadian ini tubuh Kristus bersatu mendoakan so we must also spend quality time in union and communion to pray saudara dengar yang kelima kita harus gunakan waktu yang berkualitas itu luangkan waktu untuk bersatu dan bersekutu dengan Tuhan melalui doa because pray is talking to God karena doa itu berbicara kepada Tuhan if you don't talk to God that means you don't need anything jadi kalau saudara tidak berdoa tidak bicara kepada Tuhan berarti saudara tidak butuh apa-apa you answer your own press but when you know you can't I can't even cross the road without Jesus helping me so God sent you know the young man Roy to help me across the road because I go in prayer so it's important because the Shulamite she wants to hear these words of love all the time I ask my friend who is a lady in church how many times do you have to call your husband she said at least twenty times and all he says I love you that's all that's all she needs that so I told her husband to record his voice so every time she rings up I love you I love you aku mencintaimu di rekamannya and she's happy she is the Shulamite and we too when you close your eyes and you say I love you Jesus you know what you hear that I love you too and the whole day you'll be happy jadi setiap hari saudara akan suka cita amen that's the next one involved in the next generation they marry because they want children right mereka menikah karena mereka menginginkan anak and the next generation is you all are very important jadi generasi berikutnya yaitu saudara-saudara ini adalah penting penting yang muda-muda because we are not here all the time karena kita tidak mungkin selamanya di sini you must be able to continue saudara harus sanggup meneruskan pekerjaan Tuhan you must take over saudara harus mambil Ali because if there's no generation karena kalau tidak ada angkatan berikutnya the church will die maka gereja itu akan mati so we run with a batong jadi kita lari seperti tongkat yang awas tak and when we hand this to you dan kita berikan apa namanya tongkat as tak you must not drop it jangan sampai jatuh because you drop it the race is lost pada saat saudara lepas berarti saudara kalah dalam pelari so it's so important ini penting sekali the holy ketujuh roh kudus he wants you to invite roh kudus mau saudara mengundang dia he's not someone who say you know i insist i want roh kudus bukan oknum yang memaksa engkau harus mengundang saya his nature is to be karena sifatnya itu adalah lemah lembut he's waiting for you dia menantikan saudara to ask you to partnership with him untuk memundang saudara bersama-sama bekerja dengan dia dalam doa dalam pelajaran firman Tuhan dalam hubungan saudara satu dengan yang lain makanya saya beritahukan kepada pria-pria di gereja kalau saudara pergi ke Bangkok tanpa istri saudara roh kudus ada bersama amin amin we prohibit they must get permission from Bangkok ok very good and the last one yang terakhir you see we conclude kita mengakhiri dengan semua orang seharusnya ada kerinduan untuk menjadi dewasa dalam seharusnya they think they must work very hard kadang kita pikir kita harus bekerja dengan kuat but the secret is not in the world dengar saudara rahasianya bukan bekerja but is in that relationship you have with the holy spirit tapi adalah hasil dari hubungan saudara dengan roh kudus he is your best teacher dia adalah pengajar yang terbaik he will teach you dia yang mengajar saudara dan dia bahkan memimpin saudara kata-kata yang saudara harus saudara ucapkan like this sermon i only put the main words you know saya seperti firman ini saya hanya menaruhkan point-point yang tertentu saja saya tidak tulis setiap kata yang saya harus sampaikan saya mau diizinkan roh kudus saya mau izinkan roh kudus memimpin saya saya mau supaya firman ini menjama hati saudara apa yang saudara lihat sekarang ini saudara akan tahu sama orang yang duduk di sana saya itu maksud pastor Chris saya tidak beda-bedanya di luar dan di mimbar saya itu ya begini apa yang saudara lihat apa adanya ya begitu apa yang you see is what you get apa yang saudara lihat saudara dapat ini penting ketulusan ini maksudnya you grow with the spirit saudara bertumbuh bersama roh kudus kalau saudara izinkan roh kudus masuk di dalam hidup saudara dan setiap keputusan yang saudara ambil jadi bukan keputusan yang besar tetapi keputusan keputusan yang kecil pun kalau saudara dipimpin roh kudus maka saudara akan merasakan damai dalam hati saya tidak menyuruh saudara untuk menjadi super rohani bahkan ada kawan saya yang bangun pagi mulai tanya roh kudus baju apa yang harus saya pakai dan dia tunggu di tempat bus yang mana yang saya harus ambil dan akhirnya dia selalu lambat pekerja dan mempunyai kesaksian yang sangat buruk bukan itu yang saya maksud jadi dengan roh kudus itu saudara tahu kadang saya mau beli sesuatu dan kadang pendeta itu saya perlu uang jadi kira-kira apa yang saya harus lakukan beli barang itu atau kasih uang itu kepada pendeta kira-kira roh kudus ngomong apa yang kebanyakan pasti suruh kasih hallelujah itu gak usah doa doa lagi so the thing is in the beginning she always talk I I I but look at look at the end he said my beloved is mine so when we go to Israel all of us buy that ring jadi pada saat kita ke Israel kita lihat ya saudara itu cincin hampir semua orang beli cincin yang yang kemarin pendeta Chris katakan dan ditulis dalam bahasa Ibrani Ani Ladodi Ladodi Li Ladodi Li I am my friend aku adalah milik kekasihku dan kekasihku milik aku luar biasa and there's one that can move ya ada yang bisa puter puter siap saudara I tell them to buy when they go to Bangkok and then when they are lonely they got something to do amen all that man is to love one another little children anak anak anakku amin in anakku dijo Terima kasih.